Kami hadirkan sekelumi tentang fikir Dengan membaca kitab taqrib Yang kita sudah sampai kepada syarat wujubi sholah Faslun fisyar fisyuruti wujubi sholati Syarat wajibnya sholat Nanti ada syarat wajib, ada syarat siha Syarat wujubi sholah, siapa yang wajib melakukan sholat? Yang syarat wujubi sholati Salah satu asya, ada tiga Pertama, al-islamu Orang kafir tidak wajib sholat Makananya, di dunia tidak dituntut sholat Biarpun di akhirat nanti akan dihukum dengan Hukuman tidak melakukan sholat Di dalam hurusan furuk Artinya, amalan di dunia Mereka tidak dituntut untuk melaksanakan sholat Tapi di akhirat Orang-orang kafir itu mukhotobuna Bi furu'i syariati Mereka juga mukhotob Mendapatkan perintah untuk menjalankan Furuk-furuk syariat termasuk sholat Tapi tidak diberintahkan Tidak dituntut di dunia Tapi tuntut di akhirat saja Jadi mereka Mendapatkan seksa selain daripada seksa Kekafirannya, ada seksa tambahan Karena meninggalkan sholat Masalah kakum fi sholat Menjadikan mereka Masukan raka sakur adalah Mereka maka Olam naku bin al-musollin Kami bukan orang melakukan sholat Jadi dengan tidak sholat Mereka dihukum juga Itu yang dikatakan Para ulama usul fikir Ghairul muslimin Al-kufar Mukhotobu nabi furuk syariati Islam Yang tidak Islam Tidak wajib Tidak wajib sholat Di dunia Tapi dituntut di akhirat Dihukum di akhirat Yang kedua adalah Buluk Yang tidak balik Belum wajib melakukan sholat Akan tapi Wajib bagi orang tua Atau wali Atau yang mengurusi Anak-anak yang belum balik Wajib mengajari sholat Di saat umur mereka Memasuki umur tujuh tahun Di saat mereka umur tujuh tahun Mereka wajib Orang tua yang wajib Wajib bagi orang Untuk mengajari Memerintahkan mereka Untuk sholat saat mereka umur tujuh tahun Jadi pendidikan sholat tujuh tahun Bukan saja sholat Segala kewajiban-kewajiban Di saat mereka umur tujuh tahun Sudah harus mulai kita Biasakan dan kita perkenalkan Yang umur tujuh tahun ini Adalah usia tamis Kalau bicara tamis Tamis itu adalah umurnya kurang lebihnya Tujuh tahun hijriah Kemudian yang kedua adalah Dia bisa makan sendiri Atau minum sendiri Atau bisa mandiri Bisa mandiri Nah Kemudian Tapi dia tetap belum wajib Anak-anak yang belum balik Tidak wajib Tapi bagi orang tuanya Wajib mengajarinya Kalau orang tuanya Membiarkan anaknya Tidak sholat Dosa Kalau orang tua Membiarkan anaknya Melakukan keharuman Dosa Baik Kemudian balik ini ada Tanda-tandanya Kalau sudah balik Maka sebetulnya ini akan Masuk dalam Pembahasan yang Mungkin di Kesempatan yang berbeda Pernah kita sampaikan Tentang syarat taklif Siapakah orang mukallaf Ini spesial Dalam urusan sholat Tapi juga tidak Tidak lepas Daripada syarat taklif Yang pernah kita fahami Syarat balik Menurut Madhab kita Imam Syafi'i Bagi anak laki-laki Akan dianggap balik Kalau dia Sudah keluar mani Di usia Sembilan tahun hijriyah Dan kalau Sembilan tahun hijriyah Belum keluar mani Maka belum dianggap balik Ditunggu Sepuluh tahun Belum 11 tahun Belum keluar mani 12, 13, 14 Belum keluar mani Belum dianggap balik 15 tahun Kenap baru nanti Dia dianggap balik Dengan balik Besin Balik karena umur Maka kalau sudah Anak pria Anak laki-laki Usianya sudah 15 tahun Dia harus sudah balik Biarpun tidak keluar mani Baik Ada pun mani Mungkin Kemudian perempuan Kita sampaikan Selesaikan dulu Baru kita bahas masalah mani Untuk wanita Sama Anak gadis Akan dianggap balik Kalau dia sudah keluar mani Di usia 9 tahun hijriyah Kalau tidak keluar mani Keluar darah head Usia 9 tahun hijriyah Jika tidak keluar darah head Dan tidak keluar mani Ditunggu sampai umur 15 tahun Maka baru dia balik Dengan umur Itu bagi anak gadis Ada pun Yang dikatakan Yang dinamakan mani Yang Adalah Ada tanda-tandanya Tanda-tanda mani Kurang lebihnya Ada tiga Pertama adalah Di saat keluarnya air mani Itu ada hentakan Bukan seperti air Kencing yang mengucur Begitu Akan tapi Kalau air mani Ada hentakan Hentakan Air yang muncrat Hentakan Begitu Dan itu lebih tampak Di kaum pria Dan hampir tidak tampak Di kaum wanita Baik Setelah itu Ada tanda yang kedua Adalah Baunya Bau anjir Seperti putih telur Karena itu juga telur Sebetulnya Jadi baunya Bau Yang untuk membuai nanti Bau Baunya bau anjir Seperti putih telur Kalau kita menyentuhkan Jemari kita Di putih telur Kemudian kita kesek-kesek Begini akan Keluar aroma-aroma anjir Begitulah kurang lebihnya mani Atau Putih bunga Mungkin ada bunga matahari Di hadapan sana Di taman Putih bunga matahari ini Ada Bebasahan yang di putih bunganya itu Di tengah-tengahnya itu Bebasahan Kalau coba kita sentuh Dan kita Sentuh Kejemari kita Kita cium baunya anjir Kurang lebihnya manis Seperti itu Atau adonan kanji Bekas adonan kanji Yang di Timah atau apa Tempat adonan kanji Sisanya Kemudian disiram air hangat Kalau tidak disiram air hangat Aromanya tidak naik Jadi kalau kita coba Kita siram air hangat Aromanya naik Itulah kurang lebihnya Mani Ini perkiraan saja Kira-kira Dan jika Seorang Laki-laki Atau perempuan Keluar Dari tempat tersebut Ditemukan Salah satu Tiga tanda tadi Maka itu Dikatakan mani Kalau tidak menemukan Tanda-tanda itu Jangan dikatakan mani Selain daripada mani Bisa air kencing Biar yang lainnya Atau madhi Atau wadhi Jadi mani itu Seperti itu Baru kalau keluar mani Nanti dianggap sebagai Anak yang balik Kalau usiannya 9 tahun Baik Balik Hanya ini Yang perlu disampaikan Adalah kesalahpahaman Sebagian orang Mentang-mentang Anak itu Belum balik Lalu tidak Diajari Segala kewajiban Bagi orang Yang sudah balik Solat Menutup awrat Wajib diajari Mereka agar bisa Menutup awrat mereka Sama Laki atau perempuan Kalau laki Harus bisa menutup Awrat Antara pusat Dengan lutut Jangan dibiarkan Kalau sudah anak Usia tambis Dilatih Jangan diizinkan Menggunakan celana Pendek lagi Dalam hati kita Imam Syafi Nah ini kita perlu Mengamalkan ilmu Sedikit demi sedikit Cuma karena ilmu Tidak pernah diamalkan Sering lupa Bahkan yang ustad pun Juga lupa Membiarkan anaknya Yang umar tujuh tahun Membuka awratnya Di sana sini Diajari mereka Untuk bisa Menutup awrat mereka Diajari mereka Untuk bisa melakukan Solat Diajari mereka Untuk meninggalkan Keharaman Sama Melakukan Kewajiban Hanya bedanya Waktu melakukan Kewajiban Tentunya semampunya Solatnya semampunya Puasa semampunya Karena memang mereka Belum balik Belum wajib Jadi jangan diberatkan Mereka dengan Tugas-tugas semacam itu Akan tapi wajib Kita ajari Sampai mereka terlatih Dipersiapkan Nanti jika sudah balik Mereka sudah biasa Baik Yang ketiga Sarat wujubnya Solat Sarat wajibnya Solat adalah Al-aklu Yang tidak punya akal Tidak punya kewajiban Solat Tidak solat Tidak dosa Orang kilat Orang kilat Wal-aklu Wawaddu taklif Disini adalah Batasan orang mukallaf Adalah adanya akal Semuanya tersimpulkan ke akal Kalau kita lihat semuanya Mulai dari Salamatul Hawas Salat taklif yang lainnya Sampainya kepadanya dakwah Kemudian selamat Indra Indra pendengaran Atau indra penglihatan Kemudian berakal Kemudian balik Ini semuanya mengarah kepada akal Kalau orang Yang buta Dan tuli Gimana akalnya bisa ngerekam ilmu dari luar Oh dia buta Dan dia tuli Maka sebetulnya adalah Pesan itu nyampe ke otaknya atau tidak Sama orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Hidup di hutan belantara Dia tidak punya beban kewajiban Kenapa? Karena otaknya tidak menerima pesan Kembali ke otak sini Atau hidup di tengah-tengah kota Orang beriman Tapi dia adalah gila Maka dia tidak Tidak wajib Melakukan solat Karena gila Seperti itu Kemudian ada lagi tambahan Ini kan cuma tiga disebutkan Ada yang disebutkan Para ulama yang lainnya Adalah yang keempat adalah Suci dari haid dan nifas Wanita yang terkena haid dan nifas Tidak wajib melakukan solat Bahkan kalau melakukan solat adalah haram Sarat yang kelima adalah Tidak disebutkan di sini Adalah Masuknya waktu Setelah waktu belum masuk Tidak wajib Duhur tidak wajib bagi kita Wajib imtisal maksudnya Bukan wajib Wajibnya wajib imtisalan Bukan ada wajib Wajib iklam Jadi wajib Solat adalah wajib Ada catatan yang bagi siapa Bagi orang yang sudah menemukan Waktu itu Orang yang matinya sebelum duhur Solat duhur wajib tidak? Tidak wajib Baik Jadi masuknya waktu Kalau belum masuk waktu Tidak wajib Maksudnya Solat duhur adalah wajib Tapi tidak wajib bagi saya Sebelum masuk waktu duhur Seperti itu Kemudian juga Hed dan nifas itu Sudah masuk pembahasan Hed yang pernah kita bahas Yaitu jika Hednya terputus Atau tiba-tiba datang Hed waktu Waktu solat Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu Tidak kita ulang di sini Intinya adalah Ini adalah syarat wajibnya Kalau sudah orang terpenuhi syarat itu Maka dia wajib melakukan Dia tidak gila Dia sudah balik Dia muslim Tidak haed Tidak nifas Masuk waktu solat Maka wajib Wajib melakukan solat Coba Kenapa kita wajib melakukan Solat duhur di masjid Kita wajib melakukan solat duhur Karena apa Kita muslim Kita punya akal Sudah balik Ya kan Tidak haed Tidak nifas Yang haed Enggak masuk Solat itu Yang haed Baru masuk waktu Kalau belum masuk waktu Enggak wajib Seperti itu Maksudnya Syarat wajib Seja solat Terpenuhi lima syarat tersebut Wallahu a'lam Maksudnya Maksudnya Maksudnya